Pemirsa kebakaran melanda sebuah ruko tiga lantai yang berada di Jalan Gajah Mada, nomor 44 RT51 Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, pada Senin 11 Maret 2024. Berdasarkan keterangan petugas, terdapat dua korban yang dilarikan ke fasilitas kesehatan terdekat. Sebuah ruko tiga lantai di Jalan Gajah Mada, nomor 44 RT51 Jelutung, Kota Jambi, hangus di lalap si jago merah. Berdasarkan keterangan petugas Damkar, api mulai berkopar sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Parat yang disinyalir berasal dari konsulating arus listrik. Pada aksi pemadaman ini, sebanyak empat buah petugas Damkar Kota Jambi diterjunkan beserta tujuh mobil pemadam dan satu ambulans dinas kesehatan. Menurut Kadis Damkar Kota Jambi, Mustari Afandi, korban dari kebakaran ini sebanyak dua orang yang merupakan pekerja yang sedang merenovasi ruko. Kondisi korban dikatakannya mengalami luka bakar yang cukup serius, diperkirakan luka bakar 40%. Korban menurut Mustari saat kejadian, berusaha melarikan diri dengan melompat ke sungai di belakang ruko. Beruntung petugas Damkar cepat datang dan segera menyelamatkan. Ada pun ruko tiga lantai ini merupakan toko pakaian, dan terlihat banyak lampu pada toko, senantiasa menyala yang saat dikonfirmasi merupakan lampu cas. Atas kejadian ini, kerugian ditaksir berada di atas 100 juta rupiah. Pada sore ini pukul 15 kami menerima laporan ke adanya ruko yang jual-jualan pakaian di RT51, dan kita menurutkan armada, karena kondisi sangat rapat dengan ruko-ruko yang lainnya. Yang kita temukan di lapangan, dua orang citra, karena kondisi kebakaran kelompat dari lantai 2. Dan sekarang sudah dievakuasi di bawah ke salah satu rumah suarikat swasta yang ada juga terjadi, dan kondisi dengan kutabakar, terjun ke sungai. Selanjutnya, persennya yang kita tunukan, kurang lebih dibantu orang, dibantu juga dengan TNI, KOLI, dan LN yang membantu dalam pemadaman. Yang kita lihat dari investigasi awal, mungkin nanti akan dilakukan untuk menjelidikan daripada polisian, ini kelistrikan yang tidak dimatikan. Polisinamik yang menjual ini menjual lampu emergensi. Oh, lampu emergensi itu yang selalu hidup. Jadi, ini indikasi yang kami lihat, kemungkinan besar itu adalah karena kelistrikan yang tidak dicabut. Itu kerugian sih, kalau perkiraan kerugian itu belum bisa kita hitung. Paling-paling sekitar di atas 100 juta. Di atas 100 juta. Melaporkan Terima kasih telah menonton!